Tim kuasa hukum Hotman Paris atau Hotman 911 resmi mengambil alih kasus pembunuhan terhadap gadis cantik bernama Nasifah di Kabupaten Matahari yang sampai saat ini kasus jauh belum terungkap. Tim siap menggawal sampai tuntas karena menurutnya banyak kejanggalan atas tewasnya almarhum Nasifah. Misteri tewasnya gadis cantik bernama Nasifah yang diduga menjadi korban pembunuhan yang ditemukan tewas di sebuah kolam bekas kalian batu bata pada 27 Februari lalu hingga kini kasusnya masih menjadi misteri. Terkait hal ini, Tim kuasa hukum Hotman Paris, Rabu Sore 22 Mei 2024 resmi mendapat surat kuasa dari kedua orang tua korban untuk mengungkap kasus tewasnya gadis berusia 20 tahun di Kabupaten Matahari ini. Dalam kasus ini, Tim Hotman 911 sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Polres Matahari dan Reskrim Mumpoda Jambi yang telah mendapat atensi perkara ini untuk mengungkap siapa pelaku dibalik pembunuhan Nasifah. Menurut informasi dari sejumlah keluarga korban, tim banyak menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus ini dan tim siap bekerja hingga kasus ini tuntas. Kami hadir di kediaman Bapak Bustomi, orang tua dari almarhumah Nasifah. Mengucapkan terima kasih kepada tim Reskrim Mumpoda Jambi yang telah mengasistensi perkara ini untuk supaya terungkap kejanggalan meninggalnya almarhumah Nasifah. Untuk selanjutnya, kami akan berkoordinasi lagi dengan pihak pendidik karena baru sore ini kami mendapatkan kuasa langsung dari orang tua almarhumah. Kalau yang kami baca dari berkas, kami berdasarkan hasil otopsi, ini ada dugaan pembunuhan yang sampai hari ini setelah dibuat laporan oleh pihak pendidik bertanggal 27 Februari 2024 kemarin. Belum ada titik terang. Semoga dengan hari ini kami mendapatkan kuasa langsung dari orang tua. Kedepan perkara ini cepat terungkap dan siapa pelaku dibalik kematian almarhumah Nasifah. Sementara, orang tua korban berharap kasus ini segera terungkap dan meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari saya, belum ada ketemu itu lah apanya itu. Pelakunya itu. Itu bayang yang saya ketemu. Yang saya tahu. Harap ya muka kasusnya cepat terungkap. Kalau saya merasa kejanggalan itu ada apa sebenarnya. Dan juga makanya sampai kasus ini berpanjang menjam ini dan juga sampai terungkap. Ada apa di sebaliknya sebenarnya itu. Sebelumnya, warga Kabupaten Batanghari digikirkan dengan penemuan mayat dengan kondisi tanpa busana di sebuah kolam bekas gelian batu batai yang berada di Jalan Baru, Kilometer 6, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi pada 27 Februari lalu. Nasibah diduga menjadi korban pembunuhan. Pasalnya saat ditemukan, jasad korban dipenuhi dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam. Selamat teriadi. Cik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.